Sampai jumpa. Terus terlengkap khasiat rangkap dan perumah obat mah hijau. Tipisan darah biru diproduksi oleh Harapana Record. Naskah karyan Niki Kostasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tipisan darah biru pada babak ketujuh ini menampilkan Anna Sambayon sebagai Garnis. Idris Apandi sebagai Widura. Wenda Kalubis sebagai Ras Pati. Iwan Dahlan sebagai Gangadara. Yos Hermawan sebagai Rambang. Husni sebagai Dawian. Ardian sebagai Pak Dawian sebagai Pak Dawian. Mua mulut beri kembung. Mua mulut beri kembung. Roma obatnya. Roma obatnya. Roma obatnya. Roma obat mah hijau. Mua mulut beri kembung. Roma obatnya. 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 kegembiraan tersebut. Pak, itu maruan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin, bukan pil stopcret yang biasanya itu. Nih, lihat. Salah ya, Bu. Aku gak preksasi kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stopcret ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan itu. Yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Ini, itu. Yang betul ini. N-trustop. N-trustop pil stopcret. Pil stopcret N-trustop. Pil stopcret alias N-trustop. Dengan dua hadiat. Nomor satu, sembuhkan mencret. Nomor dua, segarkan badan. Kalau mulut, diare, disentri, buang-buang air. Ingat. Stopc dengan N-trustop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stopcret hanya N-trustop. Iya. Pokoknya, ingat stop. Ingat. N-trustop. Serhat. Aduh, capek. Suasana sangat meriah. Tidak terasa. Tahu-tahu, sudah dini hari. Iya. Wiskipun capek, tapi aku senang. Belum pernah aku menyaksikan sebuah pesta yang besar dan meriah seperti itu. Ah, bayangkan saja. Ini malam sudah dini hari. Tapi keramaian masih tetap berlangsung. Meskipun sudah mulai surut, tapi suasana masih tetap meriah, kan? Iya. Ah, pesta ini akan berlangsung tiga hari, tiga malam. Tapi besok, kita sudah harus berangkat ke Sading. Ah, sayang ya, kita harus cepat berpisah. Padahal perkenalan kita masih terlalu singkat. Kau pergi saja ke Sading, Raspati. Tentu akan berjumpa dengan kami di sana. Ah, mudah-mudahan, Paman. Aku masih punya waktu untuk melancong ke Sading. Ah, kau pedagang, Raspati. Ah, maksudku saudagar. Paman, Paman. Apakah aku nampak sebagai seorang saudagar, Paman? Ah, pakaianmu mewah. Main tereng. Uangmu banyak sekali. Dan kau nampak sebagai seorang yang agak subuh. Maka tentulah kau seorang usahawan. Paman, saya seorang penganggur. Kau merendahkan diri. Benar, Paman. Saya tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya menghabiskan harta orang tua, Paman. Hah? Bapak saya orang paling kaya di Kediri. Oh, kau orang Kediri? Iya. Bapak saya usahawan yang kaya raya. perusahaannya banyak. Saya anak satu-satunya, Paman. Jadi, saya minta apa saja dikasih. Kenapa kau tidak bekerja membantu ayahmu? Hmm? Ayahku pegawainya banyak. Tidak perlu aku bantu. Tapi kau sudah besar. Sudah waktunya belajar bekerja. Supaya nanti kalau ayahmu sudah tidak ada, kau yang akan bisa meneruskan usahanya. Hah? Nanti saja lah. Sekarang aku masih ingin senang-senang. Jadi tujuanmu ke Kedipatan Keta ini melulu hanya untuk bersenang-senang dalam pesta hari raya bulan Caitra. Iya. Hmm. Sudah ya. Aku letih dan ngantuk mau pulang. Temanmu mana? Temanku. Katanya kau tidur di rumah temanmu. Tentunya temanmu itu ikut denganmu sama-sama menikmati hiburan. Wah. Aku tidak berani mengganggunya. Maksudmu? Dia temanku itu sibuk dengan kekasihnya. Jadi aku tidak mau mengganggu dia. Ah. Sudah ya. Selamat beristirahat dan selamat jalan. Sampai bertemu lagi di lain saat. Ah. Ah. Apakah besok kau tidak akan menemui kami lagi? Eh. Besok kalian berangkatnya pagi-pagi atau siang? Pagi-pagi. Wah. Mungkin aku belum bangun. Jadi sekarang saja aku mengucapkan selamat jalan. kau harus belajar bangun pagi, Raspati. Bangun pagi itu selain baik untuk kesehatan, juga akan menambah semangat waktu kerja. Iya. Nanti kalau aku sudah mulai bekerja, aku akan belajar bangun pagi. Hahaha. Wah, puas benar aku tadi malam Makan-makan, minum-minum sama perempuan cantik Jalan-jalan, nonton hiburan Lalu pulang mengantarkan dia ke rumahnya Dan sekarang, aku mau tidur Tidur sepuas-puasnya Perguli amat dengan si rambang Sore-sore saja aku kesana nanti Hei, di atas tempat tidurku ada daun lontar Hmm, surat Surat apa ini? Selamat berjumpa, Dawil Raspati Raspati Surat ini dari Raspati Oh, kapan dia masuk ke dalam kamarku? Pintu ini aku kunci Aku kunci rapat-rapat Dan semua jendela tertutup Ah, celaka Celaka Aku harus buru-buru memberitahu si rambang Dawil Kenapa terburu-buru? Raspati Oh, dia Dia sudah berada dalam kamarku ini Apa kabar, Dawil? Dia Kepat Kuncinya Kuncinya Kita bisa dibuka Mana Mana kuncinya? Ini kuncinya Kau Iya Iya Ah, pahat Kemana si Dawil itu? Sudah siang begini belum juga datang Kalau begini caranya Ah, bisa kemalaman di jalan Ah, rupanya si Dawil minta dihajar Baik Aku datangi dia tempat penginapannya Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Jawil Jawil Buka Bangsat kau Tadi malam kau pasti menginap di rumah si jaras Janda muda itu Dan sekarang kau masih molor Masih ngorok Bangun Jari bangun Banget Sumpahnya kau minta dibangunkan dengan cara dihajar Aku jebol pintu ini Sekali tendang, pintu ini jebol Hancur Masa bodoh Rumah ini punya siapa Kalau marah aku bunuh sekalian Dahil Dahil Tempat tidurnya kosong Dan lebih Berarti dia tidak tidur Keparat Pasti dia masih berada di rumah si jaras Janda muda kundiknya itu Nah itu dia Langsat Kau apa-apa Andawi Terdiri di pojok kamar Kau sedang bertapa Belajar ilmu apa Pakai segala macam-macam Tidur sambil berdiri Keparat Kau tidak dengan aku Bangun Mati Si Dawil Mati Waduh Lehernya robek dan Di keningnya ada tanda silang Dikores paket Dikores paket Bahaya 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 Lebih baik aku lari Rambang Aku masih ada disini Ras Ras Bakih Sejak kemarin aku sudah tahu Kau ada disini Tapi sengaja aku biarkan dulu Supaya kau masih bisa menikmati pesta Poya-poya dengan perempuan-perempuan nakal kundikmu Nah Sekarang Gila Nekat benar dia Jendela ditabrak sampai jebor Berantakan Dan terus melarikan diri Berkuling-kuling melarikan diri Jatuh ke jalan raya Dan terus kabur Biarlah dia melarikan diri Kemana pun dia lari Pasti aku dapatkan Tidak akan lama Besok Dia sudah akan Aku habiskan riwayatnya Itu maruang gak sembuh-sembuh Mencret Obat yang kau beli kemarin Bukan pil stop track yang biasanya itu Nih Lihat Oh iya ya Salah ya bu ya Aku gak preksasi kemarin bu Baiklah Aku beli lagi sekarang Pak Beli pil stop track ya Jangan takut Nih bak Bukan Itu tuh ya itu Yang ini Bukan Itu ya itu Ini Itu tuh Ayo pingpong aja Ini Itu Ini Itu Yang betul ini Entro stop Entro stop Pil stop track Pil stop track Entro stop Pil stop track Alias Entro stop Dengan dua khasiat Nomor satu Sembukan main track Nomor dua Segarkan badan Kalau mulut Diare Disentri Buang-buang air Ingat Stop stop Dengan entro stop Nah Ini yang benar pak Pil stop track Hanya entro stop Iya Pokoknya Ingat stop Ingat Entro Stop Selamat Waduh bagaimana nih Jangan semuanya berkumpul disini Menyebar 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 Kepung rumah itu Kepung 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 Semuanya bersiaga Semuanya bersiaga Aku yang masuk Sendirian ke rumah itu Aduh Rambang Rambang keluar Rumah ini sudah dikepung Keluar Menyerah Tidak ada jawaban Kepung 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 Iya ya Tidak ada jawaban Rambang keluar Menyerah Rumah ini sudah dikepung Keluar Menyerah Udah Apa boleh Buat Pintu rumah ini Aku dobra Jangan Pak Hulu Balang Jangan Iya Rumah saya jangan rusak pak Kau pemilik rumah ini Betul Pak Hulu Balang Saya Pak Dowi yang punya rumah ini Tangkap Pak Hulu Balang Apa 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 Kau pasti penjahat Kamu pasti temennya Si Rambang Bukan Berani Sumpah Saya bukan penjahat Pak Hulu Balang Lalu Kenapa di rumahmu ada Si Rambang Kau tahu Si Rambang Dia garong Penjahat paling berbahaya Mana saya tahu Kalau dia penjahat Saya kan sudah biasa Menyerahkan rumah Pak Hulu Balang Siapa saja yang mau menyerah rumah saya Saya kasih Pak Hulu Balang Eh Kau tahu Kalau kami ini dari pasukan Kadipaten Tahu Pak Nah kami mau menangkap si Rambang Jadi Kau Minggir Tapi rumah saya jangan rusak pak Alah yang dirusak cuma pintunya saja Pintunya saja yang akan dijebol Biar cuma pintunya tetap rusak pak Aku ganti Aku ganti Aduh Pintu rumahku jebong Kancur Rusak berat perantakan Aduh Jangan salah Masukkan Tiga orang masuk ya Yang lain semuanya di luar Siap jaga Ayo jaga Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sudah pak Sudah kami aduk-aduk Si Rambang tidak ada Pakaiannya Sesuil pun tidak ada Sungguh Keparat 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 Belum tentu ketemu Pak Hulubalang. Pak Hulubalang kan sering pergi. Aduh, cerewet. Nih, nih, nih. Masa cuma 15 ketip, Pak? Alah, pintu jelek seperti itu paling harganya cuma 2 ketip. Sudah untung kamu, aku kasih 15 ketip. Yang betul saja, Pak Hulubalang. Ambil aja, Nyo. Pintu itu kayu jati. Kayu jati rembang asli. Saya habis 1 ringgit membuat pintu itu, Pak. Otak kau sudah miring barangkali. Masa pintu jelek begitu harganya 1 ringgit? Benar, Pak Hulubalang. Saya tidak bohong. Aduh, aduh. Baiklah. Aku tambah 15 ketip lagi. Nih, nih. Tapi dibayar nanti, ya. Kalau kau datang ke Kadipaten. Mau atau tidak, Masa bodoh. Ayo, Pak Sutan. Jalan, 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 jalan. Dijanti cuma 30 ketip. Dibayar separuh lagi. Yang separuhnya nanti. Ah, siap. Terlambat. Waduh, terlambat kan, jalan, rakyat. Si rambang sudah kabur. Gagal. Kan, jalan, rakyat. Perintahnya terlambat sih. Coba kalau sejak kemarin memberitahu saya. Pasti saya akan bisa meringkus si rambang. Berita yang aku terima Bahwa si rambang berada di Kadipaten Ketak ini Juga sudah terlambat Baru tadi pagi aku terima beritanya Tuh men, pasukan mata-mata Kadipaten biasanya bisa bekerja dengan cepat Tapi kali ini kok terlambat ya? Iya Arus manusia yang datang dari luar kota terlalu banyak Sejak lima hari yang lalu berbondong-bondong Tidak ada mentindinya Jadi agak sulit menelitinya satu persatu Jenter juga si rambang keparat itu Dia memanfaatkan keramaian untuk Menyusup ke dalam ibu kota Kadipaten ini Sekarang tambah jumlah pasukan Dan sebar kesegenap pelosok ibu kota Cari si rambang sampai ketemu Baik kan jeng rakyat Dan siapa tahu si rambang tidak sendiri Melainkan dengan beberapa orang anak buahnya Baik kan jeng Saya mohon diri kembali ke tempat tugas Iya Tadinya aku sudah gembira Bakal dapat hadiah besar Dengan menangkap si rambang itu Tapi gagal Dia kebur-kabur Tapi Mudah-mudahan Dia masih bersembunyi di dalam kota Pati akan bisa aku ringkus Selamat siang kan jeng rakyat Rat 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 pati Kau Kau lagi disini Apa kabar kan jeng rakyat Siapa yang kau gendong itu Kau panggil di atas pundakmu itu Biasa Mayak 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 siapa Pasti kan jeng mengenalnya Nih Oh Si Dawil Iya Si Dawil Anak buah si rambang Kau 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 mendahui aku Rat pati Bayar Eh Bergebuah Jangan marah kan jeng rakyat yang terhormat Eh Cepat buka lemari yang berisi uang hidup Dan Bayar Kau memang kepar Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Pak Itu marwan gak sembuh-sembuh Mencretnya Obat yang kau beli kemarin Bukan pil stoptret yang biasanya itu Nih Lihat Oh Iya ya Salah ya bu Aku gak periksa sih kemarin bu Baiklah Aku beli lagi sekarang Pak Beli pil stoptret ya Jangan salah Tiba Bukan Itu tuh yang itu Jalih Bukan itu yang itu Ili Itu tuh Ayo pingpong aja Ini Itu Ini Itu Yang betul ini Entro stop Entro stop Pil stoptret Pil stoptret Entro stopt Pil stoptret Alias Entro stopt Dengan dua kajat Nomor satu Sembukan mencret Nomor dua Segarkan badan Kalau mulet Diare Di sentri Buang-buang air Ingat Stopt Stopt Dengan entro stopt Nah Ini yang benar pak Pil stoptret Hanya entro stopt Iya Pokoknya Ingat stopt Ingat Entro Stopt Kanjeng rakyat Pendaharawan Kadipaten Geta itu Sangat geram Sebab gagal Menangkap Si rambang Bertambah geram lagi Ketika Ras pati datang Sambil Membawa Mayat Dawil Dan segera Minta dibayar Sementara itu Si rambang Yang melihat Ras pati Bagaikan melihat Hantu Di siang bolong Yang paling menakutkan Terus melarikan diri Ke arah Luar kota Begitu pula Gormis Widura Dan paman Gangga Dara Sudah berada Di luar kota Dan sedang Menuju Ketadipatan Sabeng Ada hubungan Apakah Antara Ras pati Dengan Kanjeng Rakyat Dan mengapa Ras pati Minta Bayaran Dan siapakah Ras pati Yang sebenarnya Nah Pendena Yang budiman Marilah Kita ikuti Lanjutan Serial Sandiwara Radio Saur Sepuk Ini Di waktu Dan gelombang Yang sama Intro Stop Dan Proma Mengucapkan Terima kasih Atas perhatian Anda Sub indo by broth3rmax